Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan ikan yang enak banget. Ini aku pakai ikannya ikan nila, ini masih seger banget Flavis. Flavis bisa juga pakai ikan jenis lain, misalnya mau pakai ikan lele, ataupun ikan kembung, ataupun ikan emas, ataupun ikan patin, itu boleh banget. Seleranya Flavis di rumah aja mau pakai ikan apa. Jangan lupa dimarinasi dengan sedikit garam dan juga ada kaldu bubuk. Ini ya kalau masak ikan itu yang penting ikan itu masih seger, itu nanti pasti enak mau dimasak apa aja Flavis. Kalau sudah selesai dimarinasi, ini mau kita goreng. Nah untuk goreng supaya nanti nggak selalu meletup-letup. Di sini, kasurnya sedikit tepung terigu, ataupun tepung beras juga boleh, ataupun tepung kanji juga boleh. Kita akan goreng. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah mateng, ini mau kita balik, jadi nggak perlu bolak-balik-balik. Flavis, aku biasanya cukup dua kali balik aja. Kalau misalnya bagian bawahnya lagi udah mateng, nah udah, ini aja ini mau kita angkat. Jadi nanti biar nggak hancur. Kalau misalnya dibolak-balik sering itu, takutnya hancur Flavis. Ini sudah mateng, ini kita sisihkan. Kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Ini bagian kepala-kepalanya tadi kan bimbi goreng sama ekornya. Dan kalau kita goreng, cara goreng juga sama seperti tadi. Nggak usah terlalu dibolak-balik, cukup dua kali balik aja. Kemudian sekarang kita angkat, kita sisihkan. Kalau sudah kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita pakai kemiri, kemudian ada merica, kemudian ada bawang, berambang, kunir, dan juga jahe. Di sini kita tambahkan lagi sedikit air ya, supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan, kita siapkan untuk bahan lain ya. Di sini kita pakai tomat. Ini tomatnya itu kecil-kecil, lucu-lucu, dan juga masih segar banget Flavis. Kemudian di sini juga aku tambahkan lombok rawit. Lombok rawitnya juga kita iris-iris. Kalau Flavis nanti nggak mau terlalu pedas, bisa pakai lombok yang besar ya. Kalau sudah kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan terlebih dahulu. Biarkan nanti wangi. Kalau sudah wangi, baru masukkan lombok rawitnya. Tambahkan lagi garam, kemudian gula, penyedap rasa. Masak lagi, sampai nanti benar-benar matang dan juga tanek, sampai nggak bau langut sama sekali. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi tadi sedikit air. Kalau sudah agak mengental, di sini kita akan masukkan tomatnya. Aduk-aduk lagi sebentar, kemudian kita akan cemplungin ikannya. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis. Sekarang tadi ikannya udah mateng, terus bumbunya juga sudah mateng. Pokoknya intinya kalau masak ikan kayak gini, bumbunya harus benar-benar tanek banget, supaya nanti nggak langut. Nah, seperti ini Flavis. Sekarang sudah kita siapkan di meja makan. Ini udah enak banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya, sudah menghasilkan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Dadah!